Pemerintah mengklaim memiliki dua alternatif kebijakan terkait 600 warga negara Indonesia yang diduga terlibat teroris lintas negara. Yang isinya itu membuat dua draft keputusan, satu keputusan tidak dipulangkan, alasannya apa, risiko-risikonya apa, hubungan dengan negara lain bagaimana, di mana FDF itu berada. Yang kedua keputusan dipulangkan, alasannya apa, kemudian proses deradikalisasinya bagaimana, dihanjar di mana, penempatannya nanti bagaimana, nanti akan diatur di mana. Dua draft keputusan ini nanti akan dibahas di kantor Wakil Presiden pada bulan April, kuartal pertama ya. Nah, sesudah dengan Wakil Presiden dapat melakukan, nanti terakhir akan dibawa ke Presiden untuk didiskrisikan setelah lintas dalam dan diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak. Itu nanti kira-kira pada bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan. Cuma sampai hari ini masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah, karena negara-negara lain pun belum ada yang ingin mengulangkan. Itu banyak negara yang punya FDF seperti itu, banyak, belum ada yang akan mengulangkan mereka, karena tidak aman kalau mereka pulang ke negara masing-masing. Sementara di negara tempat mereka menjadi teroris, itu juga mereka tidak nyaman ditinggali. Nah, tapi kan mereka punya hukum ya, kalau ditinggali orang yang melakukan teror, kan bisa saja terserah mereka lah. Kita sendiri belum pinak, ya masih membahas soal itu. Itu 660 yang ada nama dan alamatnya dan dianggap orang Indonesia. Ada yang punya catatan sampai 1100, tapi itu kira-kira karena hanya kena bertemu dan bahasannya sama. Kira-kira, tapi identitasnya nggak dikenal juga gitu. Jadi di Syria, di Turki, di Afganistan, di mana-mana ada. Di jurisdiksi sana dong, jurisdiksi sana yang jelas-jelas terlibat teror itu kan dilahan di sana. Tapi ada juga yang hanya datang dan digugah sebagai ISIS, datang ke sana untuk berjuang bersama ISIS.